Pemerintah menginjak hari kedua pencarian wisatawan yang hilang di pantai Ngirobyo Pasitan, Tim Sar belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Besarnya gelombang menjadi salah satu faktor kendala petugas dalam melakukan pencarian. Hingga hari kedua pencarian terhadap wisatawan hilang yang terseret ombak di pantai Ngirobyo Pasitan, Jawa Timur pada minggu kemarin, saat ini belum membuahkan hasil. Padahal selain di tempat kejadian perkara korban terseret ombak, Tim Sar gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar pantai terdekat. Meski demikian, petugas belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Kepala pelaksana BPBD Pasitan, Didik Alihwibowo menyebut, kondisi gelombang tinggi yang terjadi saat ini menyulitkan petugas dalam melakukan pencarian. Bihanya menambahkan, tidak menutup kemungkinan korban telah hanyut keluar teluk Pasitan, mengingat kondisi gelombang cukup besar dan berarus kencang. Ya, hari ini adalah hari kedua obsar dilaksanakan, di mana pada hari ini kegiatannya adalah pemantauan situasi dalam rangka mencari korban. Dilakukan melalui darat dan melalui laut. Untuk titik perangkatnya, untuk laut dari Pelabuhan Tamperan, kemudian dari Watukarung. Ada dua titik ini bergerak menyusuri lokasi sasaran. Sedangkan, kami menetapkan pos pencarian di Nyiroboyo. Kami tempatkan personil di sana 24 jam menuh mendampingi keluarga. Situasi di lapangan, ombak memang cukup tinggi. Jadi ini perlu kehatian dari petugas kami. Karena antara 2 dan 4 meter sampai dengan hari ini, diperkirakan 2 hari ke depan masih sama. Jadi kondisi arus angin dan ombak cukup menyulitkan juga. Diketahui sebelumnya, satu di antara 25 wisatawan asal Kabupaten Sukaharjo, Jawa Tengah yang menerobos masuk kawasan Pantai Nyiroboyo di masa PPKM hilang terseret ombak di Pantai Nyiroboyo, desa sendang kecamatan Donor Rojo, Pacitan minggu kemarin. Korban hilang atas nama Muhammad Dwi Pahlepi hingga saat ini belum ditemukan. Edwin Aji, JTV, Pacitan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!